Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sebelum menikah. Baiklah Ustaz, kira-kira untuk menyiapkan bekal sebelum menikah ini, siapa yang bertanggung jawab ini kira-kira Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Abi di rumah, para pemirsa. Ketika kita berbicara tentang siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atau seperti apa proses persiapan, sebelum pernikahan itu kita lakukan. Yang pertama, ada persiapan yang secara tidak langsung memang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Apa persiapan itu? Yaitu persiapan seperti apa sebuah keluarga, terutama Umi dan Abi melakukan pendidikan di dalam keluarga. Maka sesungguhnya ketika orang bertanya siapa dan kapan, maka jawabannya adalah yang pertama melakukan itu adalah orang tua. Atau katakanlah orang tua bertanggung jawab kepada anaknya untuk mempersiapkan sesuatu bekal untuk anaknya kemudian hidup atau masuk ke jenjang pernikahan. Maka sesungguhnya persiapan itu dilakukan tatkala, jadi persiapan itu inherent, artinya menyatu di dalam sebuah atau di dalam keseluruhan proses pendidikan di rumah tangga. Saya ingin mempermudah pemahamannya begini, di dalam satu hadith, ini pernah kita angkat, satu hadith yang diriwayatkan dari Aisyah oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam bab keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan, tentang datangnya seorang perempuan dengan dua orang anaknya. Yang ketika itu mereka meminta-minta ke rumah Rasulullah SAW, dan ketika itu Aisyah hanya bisa memberikan sebuah kurma. Kemudian oleh perempuan itu kurma ini dibagi dua dan dibagikan masing-masing satu bahagian kepada anaknya. Setelah itu mereka pulang. Nah, setelah mereka pulang maka Rasul sampai di rumahnya. Kata Aisyah, rasa takjubku melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu kepada anaknya. Menjadikan aku bertanya, apa menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, Manib tulia minal banat bisya'in fa'ahsana ilaihinna kunnalahu sitran minannar. Siapa yang diberi oleh Allah ujian, mendapatkan anak perempuan, kemudian fa'ahsana ilaihinna. Kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuannya kunnalahu sitran minannar. Maka anak itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka. Nah, masuk dalam pengertian fa'ahsana ilaihinna, itu berbuat baik adalah memberikan pendidikan, perhatian, kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Nah, ketika orang tua mempersiapkan pendidikan bagi anaknya, di dalam keluarganya, memberikan kasih sayang, ini artinya apa? Bahwa sesungguhnya orang tua melakukan pendidikan ini, orientasinya, kepentingannya, itu bukan saja untuk saat itu, tapi juga untuk masa yang akan datang. Cuma kita bayangkan ketika kita berhasil memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita di rumah, maka apa efeknya, Pak? Iya, tentunya anak kita akan menjadi anak yang baik. Anak yang kita didik, hasil didikan Islam, dia akan membawa pengaruh, bukan saja untuk hari itu, tapi untuk masa yang akan datang, setelah dia remaja, dewasa, kemudian memasuki jinjang perkawinan. Jadi bekal pendidikan di keluarga itulah, yang akan dia bawa, yang akan dia wariskan, yang akan dia terapkan dalam kehidupan saat dia berumah tangga. Iya, oke. Berarti ya tentunya orang tua adalah orang yang pertama ya, bertanggung jawab dalam membekali, Ustadz. Benar. Bekali sebelum menikah. Nah, apakah cukup dengan orang tua ini saja? Atau ada yang lain lagi? Maka saya tadi mengatakan, itu adalah persiapan tidak langsung. Persiapan yang secara tidak langsung dilakukan oleh calon. Apakah dia perempuan, ataukah dia yang laki-lakinya. Itu persiapan tidak langsung yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ada pun persiapan langsung yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang akan masuk dalam jenjang rumah pernikahan adalah, yang pertama, yang paling penting bagaimana dia membekali dirinya. Ya, dengan apa? Dengan keimanan, dengan ketakwaan. Karena apa? Karena iman dan takwa, dengan agama, maka dia akan bisa, akan mantap hatinya, di dalam menentukan pilihan. Jadi kan kalau kita lihat, bahwa tahapan-tahapan di mana seseorang menjelang masuk ke dalam pernikahan, kan ada proses nazor umpamanya. Iya, betul. Bahwa laki-laki melihat calon-calonnya, si perempuan, atau si perempuan juga melihat laki-laki. Untuk apa nazor itu? Untuk dipastikan bahwa pasangan kita itu memang cocok untuk kita. Ya, jadi tidak seperti kita membeli kucing dalam karung istilah pepatah kita. Nazor itu dimaknakan sebagai langkah awal seorang laki-laki mengetahui kondisi minimal, kondisi fisik daripada si perempuan. Demikian juga perempuan. Memastikan bahwa pasangannya laki-laki adalah seorang yang memang menjadi pilihan dirinya. Ya, kemudian menanggapi hal seperti Ustadz yang sampaikan tadi, kita itu jangan seperti membeli kucing dalam karung seperti itu ya. Nah, namun kita juga sering mendengar ya cerita bahwasannya ada beberapa orang yang itu dia menikah memang tanpa melihat terbeda hulu calonnya itu. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz? Kita selesaikan dulu ini persiapannya ya. Oke, baik. Iman-iman dan taqwa atau bekal agama yang pertama tadi, apakah yang dipersiapkan atau yang diberikan oleh orang tuanya ataukah dia melakukan proses pembinaan dirinya, tarbiah untuk dirinya sendiri. Ini penting. Dengan itu, dia mendapatkan bekal bagaimana dan siapa yang harus dia pilih. Kita kasih contoh lah umpamanya ya. Apa pentingnya agama itu menjadi bekal utama di dalam seseorang menjelang dia masuk ke jenjang pernikahan. Kita mengetahui bahwa di dalam hadith Nabi SAW disebutkan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat cantiknya, apalagi kaya, keturunan, dan agamanya. Saya punya pengalaman begini. Ada seorang yang datang ke saya, bukan satu dua orang sebenarnya. Ada beberapa orang yang ketika mereka tidak menikah, mereka masuk dalam proses nazor terlebih dahulu. Mereka lihat itu calonnya. Ya, lihat. Ketika mereka melihat calonnya, mereka menyatakan setuju. Setuju, oke. Kamu cocok, oke. Kamu juga cocok, oke. Kemudian dilamarlah. Si laki-laki melamar perempuan. Maka setelah, apa, di saat menjelang pernikahan itu berlangsung, si laki-laki atau si perempuan sama-sama apa yang kita istilahkan dengan galau? Iya. Galau. Apa itu? Galaunya dalam bentuk apa? Ya, mungkin menghadapi bentuk kehidupan yang baru ya. Ya, tapi stressingnya bukan hanya di situ. Nah, apa yang pertama? Si laki-laki, seakan-akan, bukan seakan-akan, syaitan itu menghembuskan wiswas dalam hatinya. Apa wiswas yang pertama? Wahai laki-laki, kenapa? Engkau pilih perampuan yang seperti itu? Apa tidak ada? Jadi, apa tidak ada yang lebih cantik? Jadi, syaitan itu mengembuskan wiswas di dalam hati kita, dalam hati manusia, itu pada empat hal yang menjadi pilihan tadi, cantik yang pertama. Si perempuan juga demikian. Ditanamkan oleh wiswas syaitan. Wahai perempuan, kenapa engkau pilih laki-laki? Sesungguhnya banyak laki-laki yang lebih ganteng daripada itu. Ya, yang lebih mapan. Yang lebih mapan. Yang kedua apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada masing-masing calon pasangan itu? Yang pertama, yang masalah kecantikan. Kalau laki-laki ganteng. Kalau yang kedua, masalah apa? Masalah harta. Kenapa engkau mau memilih dia sebagai calon istri dan suami? Sesungguhnya masih banyak orang-orang yang lebih kaya dari dia. Kenapa engkau pilih perempuan miskin? Kenapa engkau pilih laki-laki yang miskin? Wiswas syaitan. Yang ketiga apa? Masalah keturunan. Kenapa engkau pilih dia yang engkau tidak jelas keturunan siapa? Laki-laki juga demikian. Digoda oleh syaitan. Perempuan juga digoda oleh syaitan. Yang keempat apa? Digoda dari segi agamanya. Apa yang engkau menjadikan engkau tertarik dengan dia? Kalau masalah perkara agama, masih banyak laki-laki yang lebih soleh. Masih banyak perempuan yang lebih soleh. Nah, maka bekal iman, agama, pengetahuan maksudnya, itu bisa menjadi benteng bagi seseorang. Benteng yang kuat saat dia menentukan pilihan, saya nazor, kemudian saya lamar, dan diterima lamarannya, maka dengan kekuatan agama, dia bisa memberikan jawaban terhadap wiswas syaitan yang merasuk di dalam hatinya. Oke, jadi sangat penting sekali Ustaz ya, selain orang tua bertanggung jawab untuk memberikan bekal kepada orang yang atau anak ya Ustaz ya, yang hendak menikah, memang juga orang yang hendak menikah itu juga harus yang betul-betul juga harus mempersiapkan diri juga Ustaz ya, tidak boleh hanya mengharapkan dari orang tua juga, orang tua saja. Nah, kemudian Ustaz dalam mempersiapkan bekal sebelum menikah, ya ini kan kita melihat kalau zaman-zaman sekarang ini banyak juga seperti ada daurah pranikah, kemudian yang lainnya pengajian, nah kira-kira kalau menurut Ustaz ini bagi pemuda-pemudi ini yang mungkin sebentar lagi mau menikah, nah kira-kira apa saja Ustaz yang tepat mereka, misalnya buku yang mereka baca, atau kajian-kajian apa yang mereka tepat untuk hadir di majlis seperti itu Ustaz? Iya, jadi selain iman, selain bekal agama, dan itu adalah pilihan yang utama, persiapan yang paling penting, kemudian yang kedua adalah bekal ilmu, bekal ilmu turunannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan, laki-laki perempuan, kalau laki-laki apa hak dan tanggung jawabnya nanti jika telah sampai menjadi suami, si perempuan juga demikian, dia mengerti benar apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya saat dia menjadi istri, kemudian bagaimana dia memanage kehidupan berkeluarga, karena ada yang bilang bahwa mengelola kehidupan rumah tangga, ini adalah merupakan sebuah seni yang bisa dipelajari, makanya kalau kita lihat orang yang anak-anak muda, katakanlah laki-laki perempuan yang hendak memasuki jenjang pernikahan, maka perlu menambah pengetahuan, ya umpamanya setelah dia nazor, umpamanya apa yang harus dia lakukan lagi, kemudian dia melamar, nah pengetahuan tentang bagaimana cara melamar, itu juga penting dia ketahui, coba kita lihat ya, ini mungkin khusus untuk segmen, satu segmen kayaknya perlu insta, kita bahas untuk ke depannya ya, bagaimana langkah atau tips ya, dalam nazor, kemudian apa yang dilakukan setelah itu ustad, tapi tidak masalah insta, silahkan insta dilanjutkan, pengetahuan tentang melamar, kita kan melihat ya, melihat di dalam wawasan, dalam pengalaman adat istiadat di masyarakat, betul beda-beda ustad ya, kita lihat begini, ada sebuah proses yang menurut saya, sudah mengalami sebuah perubahan yang hebat, dibandingkan seperti apa yang terjadi pada masa nabi, dan para sahabat, tabiin dan tabiin, pergeseran yang kuat ustad ya, contoh kita lihat begini, para sahabat seperti umpamanya Umar, bagaimana dia menikahkan apsah dengan kepada Rasulullah, kemudian bagaimana peristiwa seorang perempuan, dalam sebuah majlis menawarkan dirinya kepada nabi SAW, kemudian nabi mengatakan, aku tidak berminat kepada engkau, nabi ketika itu mengatakan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menikahinya, maka menunjuklah seorang laki-laki, aku ya Rasulullah, maka saat itu dilamar dan dia nikah di hari itu, begitu juga peristiwa cerita daripada Sa'id bin Musayyab, yang menikahkan anak perempuannya, Sa'id bin Musayyab ini adalah menantu Abu Hurairah, menikahkan anak perempuannya, atau cucu Abu Hurairah, dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Wada'ah, di hari dia tawarkan anaknya, di hari itu juga dia nikahkan anaknya, nah ini kan ilmu yang terkait dengan lamar-melamar, jadi di masyarakat kita, apa pentingnya, apa alasannya, kenapa jarak antara melamar itu, dengan pernikahan itu terlalu lama, sampai memakan waktu berbulan-bulan, sampai memakan waktu bertahun, dan sebagainya, seperti itu kan, dengan banyak hal-hal yang harus dilalui juga, harus dengan ini, begitu banyak prosesnya itu, begitu banyak gitu, selain prosesnya banyak, berbelit-belit, kemudian waktunya juga terlalu panjang gitu kan, oke, oke Ustaz sangat menarik sekali, namun sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu Ustaz, baiklah sahabat, kurga muslim, pemirsa Salam TV, sangat menarik sekali, perbincangan kita mengenai bekal, sebelum menikah, jadi bagi anda, yang mungkin sebentar lagi, akan menikah, bisa bergabung bersama kita di sini, bisa bertanya langsung kepada Ustaz Edi Suheri, anda bisa menghubungi kami di 061-794-4280, atau 282, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan anda, ke 08-126-276-7754, jangan kemana-mana tetap di keluarga muslim, inspirasi keluarga bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!